assalamualaikum teman-teman kali ini roda diam ingin membahas lagi yaitu 5 siri ekspresi wajah saat seseorang sedang berbohong mungkin anda tahu serial tv di bumi yaitu serial tv film luar negeri tentang seorang profesor kawakan yang bisa membedakan mana orang yang benar jujur atau mereka yang menyembunyikan sesuatu hanya dengan melihat silas perubahan ekspresi wajah entah itu dari kerutan dai atau penyuman dan juga di serial tv Indonesia yaitu kinesio bila dia berbohong dia akan bertambah mancung hidungnya hingga panjang tentu saja mendeteksi kebohongan tidak secepat dan semudah seperti dididik khususnya bagi orang-orang yang awam meski demikian memalukan emosi adalah sesuatu yang sulit yang sangat sulit mungkin ini akibat konflik batin tubuh ingin mengatakan satu hal sementara hati dan pikiran membawa sadar mencoba untuk memaksa tubuh mengatakan yang lain ciri-ciri orang yang berbohong ada beberapa petunjuk dasar untuk mengetahui kapan seseorang membohongnya anda baik dari ekspresi wajah maupun gerak kerik tubuhnya tapi tak semua ciri ini berlaku untuk setiap orang jika anda mengajukan sebuah pertanyaan pada lawan bicara anda dan ia menjauh sambil menunjukkan gerak kerik yang sebelumnya tidak ia tampilkan sama bicara dengan anda anda bisa yakin bahwa dia mungkin berbohong apa saja indikator ekspresi wajah yang wajah orang yang sedang berbohong yang pertama mata tak berhenti berkeras bola mata yang sibuk mandar mandir melihat sekitar berkedip lebih sering dari biasanya disuatin di situasi normal seseorang biasanya berkedip enam lima sampai enam kali per menit atau sekali per 10-12 detik atau menutup mata lebih dari satu detik setiap kalinya adalah tiga tanda mata klasik dari orang yang berbohong ini adalah reaksi stress-stress fisiologis bahwa dia merasa tidak nyaman atau tidak ingin menjawab nyata pertanyaan anda jarang berkedip juga bisa menjadi petanda bahwa ia tersengaja berusaha untuk mengontrol geraknya gerakan matanya misalnya seorang pemain poker mungkin tampak jarang berkedip supaya ia terkesan tak tersengaruh dengan hasil kocokan kartunya tapi ingat gerakan mata ini juga bisa muncul pada lawan bicara anda untuk alasan yang sama sekali berbeda misalnya orang yang dengar penyakit Parkinson akan memiliki kita berkedip yang lebih lambat dari orang sehat sedangkan mereka yang memiliki kisoprenya sendirung berkedip lebih cepat dua arah pandangan mata selalu kepanan ketika anda menanyakan lawan bicara anda tentang sosial yang dia saksikan dengan rata berusaha untuk menggali peningkatannya jika orang tersebut mengutus mengusatkan pandangannya searah kiri berarti besar kemungkinannya ia bertambah kejadian dia benar-benar sedang mengakses memorinya tentang kejadian itu dan luar sisa orang akan sendirung di dunia ini merasakan artinya ia sedang mengakses imagina-sina untuk menyesuaikan semua jawaban tapi orang tidal biasanya akan melindukan reaksi perlawanan sebagai respon kontan selalu selain itu beberapa orang akan menetap lurus sederhana ketika mencoba untuk mengingat memori visual tiga senyumnya dibuat kuat anda mungkin berpikir senyum dapat dengan mudah menyamarkan perasaan anda yang sebenarnya tetapi ekspresif pintas di wajah pemboong akan membocorkan apa yang dia benar-benar ia pikirkan tak peduli ia sadar atau tidak ketika seorang senyum tulis kulit di sekitar mata mereka akan bergerombol dan bergerut senyum panggung hanya di mulut selain itu perhatikan senyum singit merendahkan dengan satu sudut bibir yang melengkung ke atas di antara pemboong senyum miring ini bisa jadi menandakan kesombongan bahwa mereka berhasil menyembuhkan sesuatu tanpa anda ketahui sarkasmo dan stilisme tapi senyum miring juga mungkin berarti bahwa orang selalu sedang merasa benar-benar bahagia atau optimis empat wajah memerah berkeringat menggigit bibir menarik napas dalam-dalam anda mungkin dapat melihat seseorang yang bergolong lewat mundur warna merah yang tiba-tiba muncul di bibirnya karena kecemasan dapat menyebabkan orang sedikit dan tetesan keringat yang mungkin muncul di bibir atau belakang lehernya orang tersebut mungkin akan mencoba untuk menyembuhkan keringatnya berurang kali wajah yang merah menggala napas panjang dan berkeringat adalah refleks paksa yang dilakukan oleh seseorang tim hati ini menghasilkan respon fight for flight aneh dan merupakan respon terhadap pelepasan anindrenal gerak kerik tubuh yang gelisah reaksi kimia tertentu dipercaya menyebabkan wajah orang jadi gatal ketika mereka berbohong oleh karena itu pada umumnya orang yang sedang berbohong akan cenderung lebih sering menyentuh wajahnya tapi akan lebih penting untuk meneliti seluruh sikap seseorang bukan hanya dari sesuatu tanda saja karena tidak ada satu kiri yang tepat yang dapat secara mutlak menunjukkan seseorang sedang berbohong penyelangkan lengan di depan dada dapat menunjukkan sikap defensif melindungi diri menyelangkan kaki menjauh dari anda mungkin menunjukkan ketidakbukaan atau ketidaknyamanannya dengan kehadiran anda menampilkan diri spisil mungkin di depan anda pembohong juga sering menyembunyikan tangan mereka di belakang punggung untuk menutupi menggemeresakan jari yang bisa menunjukkan rasa gelis oke teman-teman jadi siri-siri di atas bukan tanda mutlak selamat menikmati